Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Roopun Tufar pada video kali ini kami akan membahas sepeda tentang seri Mount Everest dari Om Hilmi seperti ini tampilan sepedanya sudah keren ya, sudah cocok buat touring-touring karena Mas Hilmi ini juga senang touring-touring jarak jauh oke, kita lihat detail dari sepeda Federal Mount Everest ini modelnya yang bukan yang runcing nah, kayak sepeda saya juga yang keluaran akhir itu bukan yang runcing bagian sini membulat bukan yang plat kalau edisi awal bentuknya plat begitu juga bagian dudukan fender juga bentuknya plat ini kita lihat untuk decalnya seperti ini cycle 2000 decal Federal seperti ini oke, kita lihat sambungan last yang seperti ini ya kalau Federal pasti tebal-tebal, mantep oke, kita lihat bagian belakang untuk Mount Everest juga sudah pakai anting RD jadi bisa pakai RD-RD keluaran terbaru pada bagian setang, ini pakai setang kupu-kupu seperti ini tampilannya ini di pasaran sekitaran 200 ribuan stemnya masih pakai stem Federal model, jadi cuma beli setang kupu-kupunya aja bisa tampilan dari depan seperti ini tampilan dari depan seperti ini kalau pakai setang kupu-kupu masih bisa pakai harem brake levernya seperti biasanya dan shifternya juga model seperti sepeda pada umumnya bukan yang seperti throwbar jadi part lama masih bisa dipakai kalau ingin upgrade ini pakai Aliview rimnya Pacific ditambah dengan speedometer lampu bell jadi tambah rame dan tambah keren kalau ini tas untuk throwringnya ini juga custom spesial ya tas framenya tidak banyak di pasaran jadi kelihatan mantep nah kalau ini cranknya 2 kecepatan sudah HT2 jadi diputar dipakai quest ringan banget pedal pakai oksu nah ini tapi kalau buat kecepatan tinggi masih kalah karena ini cocoknya buat nanjak-nanjak kalau yang buat kecepatan tinggi nanti masih ada satu lagi gear yang paling besar bergeser di bagian sprocket ini sudah 11.36 cocok buat kecepatan tinggi dan juga cocok untuk nanjak-nanjak di bawahnya sudah pakai Shimano Aliview sudah lumayan mantep di pasaran harganya sekitaran 300 ribuan buat yang ingin upgrade di bagian pengereman pakai V-brake rata-rata sekarang teman-teman pakai V-brake karena lebih soft dan lebih lebih pakem oke untuk free hub dan hubnya ini pakai speed loncar banget nanti kita lihat bagian belakang sebagaimana loncernya oke kita tes seberapa loncernya bagian belakang cuma mutar sebentar aja tapi rodanya gak berhenti-berhenti ini muter terus dibanding punya saya masih kalah loncar jadi menang ini mantep banget sambil kita lihat yang lain bagian belakang juga pakai V-brake dan uniknya ada gembok disini nah ini lumayan unik nah masih muter kan kita sambil lihat-lihat ini pakai standar tengah jadi tampilannya jadi lebih keren seperti ini kalau pakai standar tengah ini harganya sekitar 80 ribuan nah itu nanti yang belakang bisa keangkat jadi kalau mau nyetel-nyetel lebih enak gak perlu pakai dudukan lagi gak perlu diangkat-angkat lagi sudah bisa itu roda belakang masih muter terus sebit mantep free hubnya kalau mau yang jangkrik bisa pakai res harga free hubnya kisaran 200 ribuan sampai 300 ribuan buat yang pengen upgrade ini ada rekomendasi dari teman pakai rehab speed mantep saya sudah coba dan rasanya enteng sekali jadi pengen ganti nih oke mungkin segini dulu terima kasih Om Hilmi sudah dipinjami sepedanya semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lain rohuf pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih